Pada tahun 2024 mendatang, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Ambon terancam kehilangan 3 miliar rupiah lebih dari pajak kos-kosan. Jika selama ini pajak kos-kosan mampu menyumbangkan 3 miliar rupiah bagi APBD Kota Ambon, namun pada tahun 2024 mendatang, pajak kos-kosan sudah tidak lagi dikelola oleh pemerintah Kota Ambon karena pengelolaannya sudah diserahkan ke pemerintah pusat. Hal itu disampaikan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon, Roy De Pretes. Di dalam pajak atau jasa hotel itu tidak terdapat lagi definisi tentang kos-kosan. Yang dulu kita pemerintah daerah tingkat 2 kota provinsi mengelola tentang pajak rumah kos di atas 10 kamar. Nah, dalam dia punya definisi itu sudah dialihkan ke menjadi pajak pusat, pajak yang ditayul pajak pusat. Yang ada definisi adalah jasad tempat tinggal yang dimampalkan sebagai hotel. Itu dia cenderung ke gas house, homestay, kolot ya. Ya, itu dia sampai disitu saja. Nah, dari ketentuan itu, maka di tahun 2024 itu potensi kehilangan dan kos-kosan di pemerintah kota sebanyak kurang lebih 3 miliar. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 membawa angin segar bagi para pemilik kos-kosan di mana mereka tidak perlu lagi membayar pajak ke pemerintah kota Ambon. Namun demikian, Daerah Kota Ambon mengungkapkan jika pemerintah kota Ambon masih akan menagi pajak kos-kosan hingga akhir Desember 2023 ini. Jika tidak membayar, akan ditindak oleh pengacara negara di mana selama ini pemerintah kota Ambon bekerjasama dan menghal ini dengan kejaksaan negeri Ambon. Ongen Limba dan Junaid Asriel melaporkan.